Mbak Alfiatul Hayriah ini adalah universitas dari Universitas Gajah Mada juga, lalu kemudian tadi juga bersama tim, bersama Mbak Neva menulis tentang megaproyek Ibu Kota Negara. Nah sekarang Mbak Alfiatul akan berbincang mengenai pesantren di Madura, bagaimana hubungan hak asasi manusia dan pesantren, lalu bagaimana lokus pendidikan inklusif dan efektivitas dalam penerapan hal. Ya terima kasih sebelumnya Mbak Ayu, mungkin ini tema saya sedikit berbeda dengan teman-teman yang lainnya, masyarakat adat dan lainnya. Saya di sini fokus kepada pesantren, pendidikan pesantren yang ada di Madura sebagai lokus pendidikan inklusif dan efektivitas penerapan hal. Mengapa pesantren muncul di benak saya? Kemudian saya teringat ada banyak kasus-kasus yang akhir-akhir ini muncul dari pesantren, kasus-kasus pelanggaran HAM seperti korban bullying yang kemudian sampai tewas, kemudian ada kasus-kasus apa namanya, kerasan seksual dan lain sebagainya, yang itu seperti fenomena gunung es yang hanya muncul sedikit tapi sebenarnya di balik itu masih banyak sekali kasus-kasus pelanggaran HAM dan praktik-praktik tidak, praktik-praktik eksklusif mungkin ya yang ada di pesantren. Pesantren sendiri seperti yang kita ketahui, pesantren merupakan komunitas pendidikan yang dia nilai-nilai utamanya adalah nilai-nilai keagamaan dan kepemimpinannya masih hirarkis dan tidak terkopasi pada negara. Karakteristik pesantren, pesantren merupakan komunitas pendidikan yang cenderung masih tradisional selanjutnya, kemudian cenderung masih tradisional dan menggunakan sumber-sumber pendidikan yang klasik seperti kitab kuning dan lain sebagainya itu. Kemudian yang kedua biasanya pesantren itu tidak seperti lembaga-lembaga pendidikan lain yang dimana yang belajar di situ, kalau di pendidikan lain mungkin akan dalam tidak bermungkin. Kalau di sini pengajaran kepada santri dan santrinya sendiri itu adalah mungkin. Jadi intensitas pergaulan di tengah pesantren itu lebih tinggi daripada lembaga pendidikan yang lain. Kemudian selanjutnya karakteristik pesantren yang terakhir itu, pesantren itu cenderung memiliki kedekatan dengan masyarakat sekitar. Jadi dia mampu, biasanya selalu melakukan pemberdayaan tentang masyarakat sekitar dan erat dengan kultur masyarakat sekitar. Selanjutnya, dengan pesantren yang seperti itu, ini sangat erat kaitannya dengan masyarakat Madura yang juga cenderung religius. Masyarakat Madura yang tradisional sehingga pesantren dan Madura ini tidak bisa dipisahkan, seperti satu ru. Makanya Madura, ada yang bilang bahwa Madura adalah pulau seribu pesantren. Cuma di sisi lain, di tengah-tengah religiusitas masyarakat Madura dan nilai-nilai keagamaan yang dominan, masyarakat Madura itu juga punya citra yang kita kenal sebagai masyarakat yang pemberani, menyinggi martabat, harga diri, ini ada banyak citra masyarakat Madura yang kita kenal sebagai keras lah begitu. Mulai dari tradisi ada carok dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu citra yang sebenarnya adalah jauh dari nilai-nilai asasi manusia. Kalau memang itu terimplementasi dari kayak tradisi-tradisi carok dan lain sebagainya itu, paradoks masyarakat Madura ini di tengah masyarakat Madura yang memang cenderung keras tapi dia masih religius dan erat dengan kultur pesantren, Madura itu masih juga cenderung yang memakai sentris. Jadi apa-apa yang menjadi fatwa kiai akan dipatuhi oleh masyarakat atau pesantri. Cuma permasalahannya adalah ketika pesantren menjadi lembaga pendidikan yang sentral di Madura. Ini yang perlu dipertanyakan, apakah sentralitas pesantren di Madura itu masih cukup dalam mengaplikasikan pendidikan yang inklusif dan menjunjung tinggi hasasi manusia. Sedangkan yang terjadi sekarang, ada banyak kasus-kasus seperti yang saya katakan tadi, kasus bullying yang terjadi di pesantren. Seperti kemarin di Ponorogo yang kasusnya ditutup-tutupi, tapi ternyata memang itu adalah santriwati sampai tewas, sampai meninggal, dan itu adalah korban bullying. Kemudian juga kita tahu ada banyak kasus kerasan seksual yang terjadi di pesantren. Ya, nggak cuma di Madura, ada di pesantren manapun, kayak di Bogor kemarin, di Jombang, dan lain sebagainya itu, yang itu menjadi, kalau kita lihat secara interseksionalitas, ada relasi kelas atau relasi kuasa yang terjadi di pesantren, yaitu kemudian memudahkan terjadinya pelanggaran, misalnya. Kemudian ada ketika santri banyak yang mungkin, misalnya. Itu juga ada relasi yang tidak emansipatoris, misalnya. Relasi kuasa antar teman, relasi kuasa juga antar guru dan santri. Kemudian bisa juga kelas antar santri, misalnya ada yang lebih, kelasnya lebih tinggi, dia membuli kelas yang lebih rendah, misalnya dan lain sebagainya itu, ataupun peras dan kepemilikan. Ini yang kemudian juga pendidikan di pesantren ini cukup komplikated. Sedangkan ini menjadi awal mula pendidikan di pesantren ini ketika sudah ada praktik bullying dan pelanggaran asesi manusia ini, ini menjadi awal mula terjadinya one life behind tadi. Akan ada misalnya yang harusnya santri ataupun masyarakat di sekitar yang menganut paham-paham pesantren, dia belajar, alih-alih dia belajar, malah dia mendapatkan kekerasan dan tidak mendapatkan hak pendidikan dengan baik. Jadi persoalan inklusifitas ini, bagi saya itu, bukan bagi saya, maksudnya tidak sebatas soal misalnya disabilitas dan lain sebagainya, tapi di antara teman-teman yang saling mengeksklusi satu sama lain itu juga salah satu praktik yang tidak inklusif. Begitu. Kemudian selanjutnya, nah harusnya ketika kita berbicara pesantren dan HAM, dengan banyak kasus yang bertentangan tadi, harusnya HAM dan pesantren ini bisa menjadi suatu jalan pintas untuk menerapkan pendidikan inklusif dan mendidikan HAM dengan baik. Karena memang sejatinya HAM dan inklusifitas dan nilai-nilai pesantren ini memiliki tujuan yang sama. Ketika HAM merupakan seperangkat hak yang berlekat pada menjunjung tinggi hak-hak yang ada di diri manusia, kemudian nilai-nilai pesantren juga begitu, itu menjadi suatu peluang di tengah banyaknya tantangan-tantangan untuk membangun pendidikan inklusif yang ada di pesantren. Jadi kita masih membaca peluang itu yang terjadi di pesantren. Nah, tapi mungkin di tengah tantangan-tantangan yang ada di pesantren dalam menerapkan pendidikan inklusif, sistem-sistem yang ada di pesantren yang secara tekstual dan pembelajarannya secara tekstual dan ada banyak relasi sosial itu mungkin yang kemudian menjadi tantangan baru bagi penerapan pendidikan inklusif. Karena tekst-tekst yang dibaca tekstual itu akhirnya kemudian menjadi salah satu pendorong terjadinya ketidakpahaman yang secara kontekstual mengenai nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai HAM yang bisa dipraktikkan di dalam kehidupan sehari-hari di santri. Ada hasil dari konferensi Islam mengenai pernyataan bahwa hak asasi manusia adalah kebebasan di dalam Islam. Pengabayan terhadap hak asasi manusia juga sebuah penyengkaran terhadap agama. Jadi ini sebagai bentuk peluang untuk menerapkan pendidikan inklusif dan pendidikan HAM yang ada di pesantren. Selanjutnya, jadi di sini saya melihat bahwa pesantren bisa menjadi ruang ketiga antara bertemunya pendidikan HAM dan inklusifitas dengan penerapannya di tengah-tengah santri dan masyarakat. Dengan sistem yang memang pesantren sebagai lokus pendidikan dan sentral pendidikan di Madura, kemudian pesantren juga menjadi lembaga pendidikan yang cukup dekat dengan kultur-kultur masyarakat. Dan ada banyak kultur-kultur pesantren yang itu pesantren di Madura yang itu lekat dengan tradisi-tradisi masyarakat sekitar. Misalnya ada pengajian yang diagendakan oleh kiai-kiai pesantren di sekitar-sekitar pesantren. Itu juga menjadi satu peluang pendidikan pesantren tidak hanya kepada santri, tapi juga kepada masyarakat. Sehingga ini juga menjadi salah satu jalan untuk menekan angka pelanggaran terhadap khasasi manusia seperti kerasan seksual, kemudian bullying antar sesama santri. Jadi peluang tadi perlu kita baca sebagai, perlu kita baca untuk membuat penguatan-penguatan dan optimalisasi terhadap pesantren yang dilakukan oleh berbagai pihak gitu. Baik itu pemerintah, kemudian stakeholder yang bersinggungan dengan pesantren. Entah itu pemerintah, entah itu nanti bekerjasama dengan elemen-elemen yang kiainya misalnya. Yang itu membantu menguatkan pesantren di dalam pendidikan inklusif dan pendidikan HAM secara optiman gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Alfiatul. Ini menarik banget ya sebenarnya Mbak Alfiatul, karena nggak hanya tentang pesantren juga sesungguhnya, tapi hak kasih manusia juga sedang dibenturkan dengan nilai-nilai keagamaan gitu ya. Belum ditambah lagi dengan ada tadi budaya, lalu kemudian juga nilai-nilai yang terkandung dalam agama. Bisa dibilang hak kasih manusia, bahkan masih ada banyak yang menilai bahwa hak kasih manusia ini bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan tertentu gitu. Atau bahkan mencederai dari nilai-nilai agama tertentu dan perbincangan mengenai hak kasih manusia dan Islam misalkan atau dengan Katolik atau dengan agama leluhur lainnya, itu juga menjadi salah satu poin penting gitu dalam penciptaan kondisi hak kasih manusia yang baik dan sarannya Mbak Dian tadi mengenai papernya Mbak Viva itu ternyata nggak hanya untuk Mas Menteri Pendidikan aja, tapi juga untuk Menteri Agama gitu. Karena pesantren dan yang lain-lain ini juga masih di bawah Kementerian Agama kan ya. Jadi penciptaan kondisi hak kasih manusia di pendidikan HAM tidak hanya berfokus pada pendidikan formal di sekolah negeri atau swasta yang bukan berbasis keagamaan, tapi juga kepada sekolah-sekolah yang berbasis keagamaan seperti pesantren atau sekolah Katolik yang baik. Jadi memang seluruh unsur, seluruh pihak memang penting untuk berkolaborasi atau memiliki perannya sendiri-sendiri begitu untuk hak asasi manusia. Terima kasih Mbak Alvi Atul. Terima kasih.